Intro Assalamualaikum bosku selamat datang di Ramhan channel Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa settingan yang wajib kalian coba Dan kalian rasakan sendiri dan nilai sendiri Bagaimana performanya dalam bermain PUBG Mobile ya Kalau menurut saya ini benar-benar mantap banget loh teman-teman ya Jadi disini langsung aja kita ke settingannya Disini saya masih berada di Nusantara Project versi 1.1 Dimana kernelnya sudah pasti saya masih menggunakan TRB04.05 yang game it ya untuk Android 10 Dan tidak perlu panjang lebar kalian sudah tahu pasti TRB04.05 ini bagaimana dan cara mendownloadnya Nanti saya taruh linknya di deskripsi buat kalian yang pengen download Dan yang kedua yang paling penting disini Yang paling menonjol dan pengen saya tunjukin ke kalian Yaitu modul magicsnya nih teman-teman ya Hampir tidak pernah saya tahu dan bahkan saya belum pernah mencoba sebelumnya Modul magics ini ya Jadi kalian lihat sendiri disini saya menggunakan modul magics Aurox thermal mode dan tweak support all device Jadi untuk semua device ini support teman-teman ya Khususnya Android Jadi ini buatan dari Morphin System nih Jadi bisa kalian baca sendiri deskripsinya disitu ada Aurox T This module like providing magic power to increase GPU dan GPU performance ya Multitasking apps gaming experience and many the other grid Enchantment enhancement for your Android device ya Jadi sudah pasti kalau kalian menggunakan modul yang ngurusin GPU dan GPU juga disini ya Otomatis itu bakalan bentrok teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian sudah pakai Aurox thermal mode ini dan tweak ini ya Kalian jangan gabung dengan thermal-termal atau misalkan kayak modul-modul yang ngurusin GPU dan GPU juga ya Terutama thermal ya Karena thermal juga ngurusin CPU kan Nah disini sudah ada GPU jadi nggak perlu pakai thermal lagi Dan yang pastinya Modul kedua adalah busi box Kenapa harus pakai busi box Karena kalau kita sudah menggunakan modul yang ngurusin atau bisa dibilang untuk nge-tweak performa Otomatis kita harus menggunakan busi box Kenapa busi box ya teman-teman ya Dan modul yang terakhir adalah Aurox add-on sih ya Dibuat oleh Herdro ya Unlock the real power of Aurox ya Biar lebih jos lagi Aurox thermal mode-nya teman-teman ya Dan disini saya tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga teman-teman ya Karena saya pengen benar-benar ngerasain bagaimana sih performa dari modul dan kernel ini ya Jadi yang bisa kalian lihat disini sebenarnya resolusi dan juga fps-nya saya menggunakan Resolusi bawaan handphone-nya ya dari Asus Max Pro M1 Dan juga untuk masalah fps itu cuma di smooth high ya Kalau di videonya kalian lihat itu 60 fps itu cuma hasil editan teman-teman ya Kalau aslinya itu di smooth high Dan penilaian selain itu juga Menurut saya ini bakalan lebih baik dan lebih jos lagi Jika kalian bisa atau menemukan aplikasi pihak ketiga yang bisa nurunin resolusi dari Resolusi bawaan dari Asus Max Pro M1 ini teman-teman ya Kenapa? Itu pasti jauh lebih ringan lagi Dan fps ya bolehlah kalian naikkan ke 40 fps Tapi kalau di 60 fps sih jangan dipaksakan ya menurut saya Dan selain itu tetap aja ada kekurangannya teman-teman ya Tapi disini kekurangan yang saya paparkan atau saya tunjukkan atau saya bicarakan Itu bukan bermaksud untuk menjatuhkan thermal atau modul ini ya teman-teman ya Bisa dibilang ini cuma sebagai bahan pertimbangan kalian Karena ya tentu saja dari beberapa modul ada yang cocok ada yang gak cocok ya Dan juga bisa dibilang modul ini Kalau masalah kekurangan sih menurut saya yang paling signifikan adalah suhunya teman-teman ya Jadi waktu itu pada saat saya membuat video ini kan saya sambil record nih Suhu yang saya dapat itu sampai mencapai 47 derajat celcius sampai ke 50 Itu sambil record loh teman-teman Nah kalau saran saya kalau menggunakan settingan ini Apalagi kalian mau scream atau turni Jangan sambil record ya Otomatis tanpa aplikasi pihak tiga aja Saya sudah mendapatkan hasil seperti ini Apalagi kalau saya nanti menggunakan settingan ini Dan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bisa ngatur resolusi dan fps Pasti jauh lebih josh lagi teman-teman ya Oke dan yang pastinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan saya Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-share beberapa settingannya di channel ini Terima kasih teman-teman semuanya Akhirnya kata ramah pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!